Al-Fatihah 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 yang mulia dia orang yang paling pandai dan orang as sedik apa as as sedik makna sedik apa yang beliau sampaikan itu sama seperti kenyataannya maknanya Allah cakap sholat lima waktu ya dia sampaikan lima waktu bukan Allah cakapnya tiga beliau sampaikan lima atau beliau sampaikan empat apa-apa macam itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Ambiya alihimu sallatu wasallam mereka hanya mediator antara Allah dan hambanya Allah ketika memberikan syariat kepada hambanya melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tahu tahu bahwasannya Nabi ini dia tidak akan berbohong kalau Allah tak tahu maknanya Allah itu salah pilih salah salah pilih karena banyak sekali yang mengatakan seperti itu Syiah mengatakan bahwasannya para sahabat setelah zaman Nabi sallallahu alaihi setelah Nabi meninggal itu murtad kecuali lima atau enam orang dari seratus dua puluh empat ribu cuma tinggal tak sampai sepuluh orang yang lainnya kemana murtad semua disitu ada semacam meragukan mensyakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau anda mensyakan Rasul anda mensyakan Allah subhanahu wa ta'ala maknanya Allah itu salah pilih Rasul tak boleh pilih sahabat dan Allah pilih Rasul yang tak boleh pilih sahabat intinya kalau anda ada syak kepada Rasulullah anda syak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika Rasul itu jujur ketika Rasul itu sidik maknanya apa yang saya katakan macam apa-apa yang Allah perintah diberikanlah sebuah hal menunjukkan kebenarannya dan kerosulannya namanya apa mukjizat mukjizat itu adalah bukti bahwasannya saya ini memang benar-benar Rasul kalau tanpa adanya mukjizat ladak akulun nabiya di Malaysia ada berapa nabi ada berapa yang mengaku nabi di Malaysia di Indonesia bukan hanya nabi Malaikat Jibril dia mengaku benar ada perempuan mengaku Malaikat Jibril macam mana muda anda nak mengaku nabi kah nak mengaku Rasul kah sila sila saya nak minta satu saja mukjizat nabi Musa boleh belah lautan anda boleh belah apa oh saya boleh belah durian Habib itu bukan mukjizat mukjizat itu adalah perkara yang luar luar biasa kenapa karena Allah yang ciptakan dunia ini Allah pula yang boleh rubah dunia ini anda bukan anda yang cipta karena itu anda tak boleh rubah bisidki wa tablih tablih makna tablih adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan apa yang semua Rasul perintah karena tidak semua yang diberikan kepada Rasul itu disampaikan ada beberapa hal yang memang Rasul itu tak sampaikan yang disampaikan oleh kepada umat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk disampaikan ada hal-hal yang memang tidak perlu disampaikan seperti ulumul uluhiyah kalau kita tahu apa yang Rasulullah tahu problem problem menikah pun tak senang makan pun tak senang tidur pun tak seronok Rasulullah melewati kuburan tengok orang diadab anda kalau tengok macam itu macam mana makan roti tampal pun tak sedap lagi durian pun tak sedap lagi kenapa? karena kita melihat apa yang Rasulullah lihat mental Rasulullah dan tubuh Rasulullah jauh di atas mental dan tubuh kita karena itu Rasulullah boleh tahan maklumat kita ini kalau terlalu banyak tahu kita pening kita pening Sof coba kalau anda tahu anda minggu depan nak mati macam mana? tak akan ada nak ketawa tak ada ketawa akan baca wirid sholat sampai sampai mati sudah tinggal satu satu minggu atau satu-satu hari jangankan satu minggu tinggal satu tahun saja tak akan ada kesempatan untuk begini tak ada satu tahun lagi saya nak mati saya kena cepat-cepat beribadah, bertaubat, macam itu kita tidak tahu mati adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ada hal-hal yang memang oleh Allah disuruh pilih ya Rasulullah engkau boleh sampaikan engkau boleh tak sampaikan terpulang tapi hal-hal yang wajib disampaikan Rasulullah semua sudah sampaikan ada pun apa yang dikatakan syiah bahwasanya Rasulullah menyembunyikan nas bahwasanya khilafah badannya untuk Saidina Ali itu adalah kalau benar-benar meyakini itu maka ada semacam menyerang Rasulullah SAW bahwasanya Rasul itu tidak tablil tidak tablil wal amanah amanah itu bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah maksiat bohiron wala batinan bohiron wala batinan koblan nubuwah wabak dan nubuwah tidak pernah bermaksiat la kecil wala besar tak boleh kenapa? karena kita kita sebagai umat muslim kita disuruh untuk mengikuti perintah Rasul disuruh untuk mengikuti perbuatan Rasul apa yang Rasul buat kita kena? buat kalau Rasul berbuat dosa maknanya kita disuruh berbuat dosa disuruh berbuat dosa itu pun ada kontradiksi tak boleh dosa itu tidak boleh dibuat tapi kalau Rasul yang buat dosa menjadi wajib bahkan sunnah atau bahkan menjadi wajib kalau Rasul berbuat dosa maknanya tidak ada amanah tidak ada amanah amanah kalau kita meyakini semua sifat 4 daripada sifat Rasul SAW terutama asedik wa tablik wal amanah maknanya semua apa yang dibawa Rasul SAW daripada akhbar hari kiamat daripada apanya semuanya terjadi semuanya benar karena itu babu sam'iyat tidak diletakkan setelah babu nubuat kenapa? karena babu sam'iyat diamik daripada kata-kata Rasul SAW wasalam arsala ambiyat dhawi fatonah bisidki harus fatin pandai harus sodik tablik Rasul SAW sudah menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan yang wajib disampaikan Rasul sudah sampai sampaikan wal amanah dan maknanya Rasul SAW tidak pernah berbuat dosa sebelum atau sesudah nubuat kecil ataupun besar di sini ada khilaf beberapa orang dosa kecil boleh tapi sebelum nubuat khawarit cakap kafir pun boleh nabi kafir pun boleh alamak macam mana ada mereka semua punya dalil masing-masing tapi pendapat terkuat ahli sunnah wajah ma'ah Rasul SAW tidak pernah berbuat dosa dosa kecil ataupun dosa becar sebelum atau setelah nubuat kenapa? karena dosa apapun yang Rasulullah buat akan menjadikan dosa itu sunnah ataupun wajib kalau macam itu ada yang namanya tak amanah ya Rasulullah entah tak amanah macam mana? anda jadikan yang dosa itu sunnah ataupun wajib dan diperbolehkan ada minja izzat daripada Rasul SAW adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan kenapa? karena kita memberikan kepada Rasulullah itu risalah walaisal uluhiyah walaisal rububiyah kita menjadikan Rasulullah itu adalah manusia utusan Tuhan kita tidak menjadikan Rasulullah itu Tuhan karena itu hal-hal yang berkaitan dengan manusia tapi tidak mengurangi martabat kenabian ahli sunnah oke-oke saja tak ada apa-apa karena kita memang mengatakan Rasulullah itu manusia jadi hal-hal yang berkaitan dengan manusia kan dikritikan oleh para para orang kafir Quresh macam mana Rasul itu kok yamsifil aswak soping-soping di pasar-pasar di pasar Rasulullah jalan bawa beg soping-soping Rasul tak macam ini Rasul macam mana? ya kalau memang ada Rasul kena malaikat oh pelik kalau malaikat yang jadi Rasul anda tak akan mau beriman anda tak akan mau beriman apalagi kalau Rasulnya itu jin macam mana? karena itu katanya apapun yang anda katakan Rasul yang paling oke yang paling sesuai dengan manusia adalah dari? manusia karena anda boleh berkomunikasi kalau dengan malaikat macam mana nak berkomunikasi? jin macam mana nak berkomuni? kak sih akhirnya bukan jadi umat Islam jadi bomoh nanti anda akhirnya akhirnya banyak umat Islam itu jadi bomoh kalau Rasulnya dari bangsa jin jadi bangsa bomoh bukan dari bangsa bomoh dari bangsa jin karena itu hal-hal yang berkaitan dengan perkara kemanusiaan menikah orang menikah biasa malah kalau tidak menikah luar biasa dia ini luar biasa itu dengan makna dua dia Superman atau bisa lagi Superman pun suka dengan wanita Rasulullah sakit biasa eh macam mana Rasulullah sakit? eh semua sakit selama anda manusia pasti anda boleh sakit Fir'aun tak sakit Habib? Fir'aun itu karena memang istidroj dari Allah subhanahu wa ta'ala agar dia berbuat maksiat tak pernah sakit nerakanya lebih lebih dahsyat nanti lebih dahsyat dan sakitnya Rasulullah tidak mengurangi beliau daripada derajat kerosulan bahkan sakitnya Rasulullah untuk menyenangkan hati kita Rasul saja sah sakit apalagi ki kita Rasul yang hamba yang paling mulia sakit apalagi kita bihoiri naksin kah kofi fil marodi seperti sakit-sakit yang sikit pening kah? demam kah? influenza kah? tapi penyakit-penyakit yang teruk-teruk Rasulullah tak? macam ada HIV apalagi yang penyakit-penyakit yang teruk-teruk yang menandakan yang menjadikan orang itu tanah dekat dengan dia apa? kusta tak ada Rasulullah kusta kenapa? karena orang tengok kusta orang sudah takut loh kalau orang takut macam mana Rasulullah nak? tabli nak tabli ada semacam contradiction antara Allah memberi penyakit kusta dan diperintah untuk tabli karena itu hanya penyakit-penyakit yang tidak membuat orang itu lari daripada dia pening ada orang saya pening jangan dekat saya tak ada macam itu saya saya fever jangan dekat saya tak ada macam itu influenza fever ataupun pening itu penyakit-penyakit biasa selama anda manusia penyakit-penyakit ini potensi besar akan datang ke ke anda mereka peningkat ke jadi orang yang menyebarkan ke kakhafi wil ismatuhum 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 kacairil malaikah wajibatun wafandulul malaikah selama Rasulullah s.a.w. itu mempunyai amanah maka Mereka itu maksum Apa itu maksum? Mereka tidak akan pernah terjatuh Kedalam sebuah maksiat Tidak akan pernah Mustahil Rasul terjatuh kepada maksiat Karena terjatuhnya Rasul kepada maksiat Akan menjadikan maksiat itu Sunnah ataupun wajib Apakah wali boleh bermaksiat? Boleh Tapi Allah memberikan kepada wali itu Sesuatu yang lebih rendah daripada Ismah Namanya Al-Hifdu Al-Hifid Itu namanya apa? Penjagaan daripada Allah kepada para wali Bezanya apa? Walaupun dengan adanya Hifid Masih boleh bermaksiat Masih boleh bermaksiat Kenapa? Karena kalau ada wali bermaksiat Tidak menjadikan maksiat itu Sunnah ataupun wajib Berbeza dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Akan tetapi potensi maksiatnya wali Jauh lebih kecil daripada potensi maksiatnya Kita Kita ini Walaupun manusia tapi kita bukan wali Itu potensi untuk maksiat itu sangat besar Berbeza Apa sih itu? Hifid ataupun Ismah Anda dipersusah untuk maksiat Itu yang namanya Kadang-kadang Anda nak bermaksiat Allah buat saja Tak bolehlah inilah 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 Sampai akhirnya Anda tak boleh maksiat Rasulullah bukan hanya maksiat Hal-hal yang tak pantas Allah macam halangi Rasulullah untuk berbuat Mulai kecil, dulu mulai kecil Ada yang macam kenduri lah Kenduri Budak-budak, syabab-syabab Orang muda-muda Menyanyi-menyanyi Apa itu namanya? Gita Dulu lah gitar Apa itu namanya? Gendang atau apa Budak-budak Biasa Bilang haram? Tak haram itu Menyanyi-nyanyi, siir-siir Ketawa-ketawa Cuma itu tak pantas untuk orang yang akan menjadi manusia paling mulia Tak pantas itu Akhirnya dia diminta Ayolah Muhammad Kita borak-borak juga Eh saya busy lah Saya apa namanya? Menggembala kambing Saya menggembala kambing Kambing pun Bukan suatu yang Bukan suatu yang biasa Kambing itu adalah Makhluk Allah yang paling susah Hewan yang paling susah untuk diatur Benar Ada kak sirkus pakai kambing? Ayo kambing itu yang api-api itu Tidak ada Karena itu Rasulullah disuruh Gembala kambing dulu Atur ini kambing Kalau kambing boleh anda atur Manusia pun boleh anda Atur insya Allah Oke Akhirnya ketika itu Saya gembala kambing lah Oke lah Akhirnya Sudah Saya ada hamba sahaya Saya suruh hamba sahaya anda Jaga-jaga kambing anda Berkali-kali kami ajak borak Tak mau-mau Sekarang ada alasan apa lagi? Oke lah saya datang Saya datang Rasulullah datang Nak datang sudah Berjalan Tapi Allah tak nak Rasulullah Datang Di tengah padang pasir Di perjalanan nak datang Majelis borak ini Diberi rasa kantuk yang tak tertahan Rasulullah Jadi mata itu macam apa? Saya punya kawan Kalau sudah menyetir Mengantuk Matanya dia buat macam ini Agar matanya Ya Allah Tertidur Tertidur Di padang pasir Mengantuk itu rajul Kalau sudah datang Tak boleh Dimanapun mereka akan Tidur di kelas kah Di mal kah Di pawagam kah Dia akan Tidur Rasul di padang pasir Tertidur Tak sadar Sampai esok harinya Matahari sudah duha Terasa panas Oh panas ada apa? Saya tertidur Kawan-kawannya marah Kenapa tak datang? Saya tertidur Nah buat apa? Bukan salah saya Kalau saya tidur Itu salah saya Tapi saya Tertidur Bukan salah saya Itulah yang namanya Ismah Maknanya Allah akan halangi Anda Anda ingin berbuat Tapi kalau Allah tak nak berbuat Itulah yang namanya Ismah Di dalam madhab Ahli sunnah wal jamaah Ismah hanya untuk dua Hal Nabi Dan Malaikat Saja Syiah mengatakan Ada ismah Untuk imatuh ahli libet Imatuh ahli libet Imam-imam dua belas Itu semuanya apa Mak Maknanya tidak mungkin Tidak mungkin bermaksiat Sama sekali Ismatuhum Ismatul Ismatul Ambiya Seperti Ismahnya Malaikat Seperti ismahnya Malaikat Sama Malaikat itu maksum Begitu pula Para Nabi Akan tetapi Apa bezanya Nabi dan Malaikat Wafadolul Malaikah Para Ambiya Lebih afdol daripada Malaikat Itu adalah pendapat Ahli sunnah wal Jamaah Moktazilah Khususan Az-Zamakhshari Mengatakan bahwasannya Malaikat Jibril Lebih afdol daripada Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Kenapa Apa ayatnya itu Apa ayat sebelumnya Ada yang hafid disini Mana tak Tak hafid gak Sebelumnya Dikuwatin indadil arsimakin Mutawain sama amin Sebelumnya apa Innahu lakaulu Rasulin karim Tengok ketika Allah Mensifati Jibril Innahu Al-Quran ini Lakaulu Rasulin Karim Ini adalah utusan Memang kan Al-Quran kan Allah Jibril Rasul kan Quran ini Dari Rasulin karim Utusan yang Mulia Innahu lakaulu Rasulin karim Kemudian Dikuwatin Ini Jibril ini Bukan sembarang Sembarang malaikat Dikuwatin Kuat sangat Indadil arsi Makin Maknanya Makin ini Indadil arsi Jibril ini Disisi Allah Makin kedudukannya Tak tergoyahkan Mutawain sama amin Mutawain Ditaati Jibril ini Kalau cakap Semua malaikat Taat Amin Amanat Apa yang Allah Perintah Jibril akan Buat Tak mungkin Jibril itu merubah Atau Apa sekarang Istilahnya Mengaman Demen Wahyunya itu Nak Nak diaman Demen oleh Jibril Tak mungkin Nak dirubah Apa yang Allah Buat Jibril akan Laksanakan Itu saja Tapi ketika Tengok sifatnya Jibril sangat banyak Kan Innahu lakul Rasulin karim Dikuwatin Indadil arsi Makin Mutawain sama Amin Setelahnya apa Wama sahibukum Ketika cakap Ketika cakap tentang Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Wama sahibukum Bima jenun Teman kalian ini Yakni Muhammad Bukan orang gila Macam itu saja Macam Terlampau apa Ketika cakap Pasal Jibril Dipuji-puji Rasulin karim Dikuwatin indadil arsi Makin Mutawain sama Amin Ketika cakap tentang Rasul Wama sahibukum Bima jenun Macam sifatnya Kan terlampau Jauh Terlampau jauh Dari situ Zamakh Syari Mengatakan bahwasannya Malaika Jibril Lebih afdal daripada Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Waha Nakaulun syad Pendapat terkuat Pendapat terkuat Daripada Ahli sunnah wal jamaah Bahwasannya Para nabi Terutama Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Afdulul Kholak Alal itlaq Makhluk yang paling Mulia Mulia Tak kisah Tak kisah malaikat Tak kisah Aras Tak kisah apa Rasul adalah Makhluk yang paling Mali Yang paling Mulia Beberapa ulama Mengatakan Macam ini Nabi Lebih afdal Daripada malaikat Malaikat Lebih afdal Daripada wali Macam itu Atau Malaikat Yang sepuluh Itu Lebih afdal Daripada wali Tapi nabi Lebih afdal Daripada malaikat Yang Sepuluh Ada pendapat Seperti itu Wallahu alam Pendapat yang terkuat Wali Kalau dia wali Benar-benar wali Dia lebih afdal Daripada malaikat Lebih afdal Daripada Malaikat Karena malaikat Tidak mempunyai syahwat Karena itu Potensi Untuk Maksiat itu Tak ada Berbeza dengan Manusia Manusia itu Mempunyai Syahwat Jadi potensi Untuk bermaksiat itu Ada Kalau dia Boleh berbuat Seperti malaikat Maka dia Lebih afdal Daripada Malaikat Ismatuhum Kasairil Malaikah Wajibatun Ismahnya Para rosul Seperti malaikat Wa Wajibah Wafadolul Malaikah Dan para ambiya itu Lebih afdal Daripada Siapa Malaikat Ayo Wa mustahilu Ada pun Mustahil-mustahil Yang Sudah Yang Akan disebutkan Kata dia Tak ya saya sebutkan Tapi Mustahil itu Sifat-sifat mustahil Adalah Lawan Daripada Semua sifat Wajib Wajibnya Allah apa Yang pertama Wujud Apa Lawannya Adam Tidak ada Maknanya Tidak mungkin Allah itu bersifat Ma'dum Apalagi Kodim Apa lawannya Hadis Tidak mungkin Allah itu Hadis Allah itu Bakin Apa lawannya Fanin Fana Fanin Mukha'lafah Lilhawadis Apa Mumasalah Lilhawadis Wahdaniyah Apa lawannya Wahdaniyah Ta'adud Allah berjumlah Minimum berjumlah itu Berapa Dua Dua ke atas Tak pulih Saya tak tahu Ada beberapa agama itu Agak apa Tuhannya sampai Ada seribu lebih Islam ini Dua saja Problem Ini seribu Tak tahu Macam mana Kemudian Sifat-sifat Ma'ani Yang pertama Apa Kudroh Apa Lawannya Ajaz Ailim Apa lawannya Jahl Irodah Apa lawannya Ikroh Hayah Apa lawannya Maut Ikroh ini apa Ikroh terpaksa Kalau Irodah itu Anda berbuat Semau Anda Kalau Ikroh itu Anda berbuat Karena orang lain Paksa Anda Anda tak mau Cuma Anda kena berbuat Karena ada push Daripada Orang lain Asama Apa lawannya Somam Allah itu tuli Somam Basor Apa lawannya Om Yun Yang maknanya Apa Bute Kalam Apa maknanya Bakam Pisu Sof tengok Sama Sama Nanti Kau Nuhu Apkam Kau Nuhu Ini Yang sifat Maknawi 20 Wajib Plus 20 Mustahil Jadinya Berapa 40 kan Plus Satunya Satu Apa Jad 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 Apa yang boleh Untuk Allah Yang boleh Untuk Allah Adalah Berbuat Sesuatu Yang Mungkin Atau Berbuat Atau Tak Berbuat Itulah Yang namanya Jad 41 Kemudian Wajibat Untuk Rasul Berapa Amanah Tablik Siddiq Dan Fatonah Tambah Empat Berapa Apa lawannya Siddiq Kedib Rasul Kalau Jujur Lawannya Pasti Kedib Apa itu Jujur Perkataannya Sesuai Kenyataan Itu namanya Siddiq Apa itu Kedib Perkataannya Tak sesuai Kenyataan Itu namanya Kedib Amanah Amanah Itu Adalah Beliau Tidak Pernah Berbuat Maksiat Kedib 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 Adalah lawan Daripada Amanah Bahwasannya Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Berkhianat Dengan Cara Melakukan Hal Yang Dose Beliau Lakukan Dan Itu Akan Menjadikan Sesuatu Yang Dose Itu Apa Sunnah Ataupun Wajib Kemudian Fatonah Rasul Itu Menjadi Bodoh Tak Boleh Faham Allah Turunkan Apa Ya Rasul Allah Saya Tak Faham Ya Rasul Allah Ya Allah Saya Tak Faham Alamak Bodoh Sangat Engkau Ini Kalau Anda Mengatakan Bahwasannya Rasul Itu Bodoh Anda Meragukan Allah Tak Tahu Kalau Orang Ini Bodoh Karena Itu Anda Ada Syak Kepada Rasul Anda Syak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Terakhir Apa Tabliq Apa Lawannya Tabliq Kitman Anda Menyembunyikan Ya Ini Rasul Menyembunyikan Apa Yang Wajib Disampaikan Kalau Apa Yang Tak Wajib Disampaikan Tak Apa Atau Bahkan Yang Wajib Untuk Disembunyikan Hal Yang Wajib Untuk Disembunyikan Rasulullah Tak Boleh Beritahu Kalau Rasulullah Beritahu Hancur Kita Ini Tak Ada Yang Kuat Tak Ada Yang Kuat 8 8 Tambah 41 Berapa 49 Kurang Satu Apa Jais Bagi Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Yang Boleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Rasul Terkena Dengan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Basyariah Dengan Kemanusiaan Rasul Membeli Rasul Bekerja Eh Kenapa Kenapa Engkau Bekerja Rasulullah Minta kepada Allah Saja Akan Turun Itu untuk Mengajarkan Kepada Engkau Yuhannas Agar Anda Tak hanya Berdoa Tapi Anda Bekerja Berusaha Jangan Insyaallah Berdoa 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 Eh Jangan Macam itu Anda Kena Berusaha Kemudian Tawakal Jangan Hanya Tawakal Tapi tak Kenapa Rasul Rasul Menikah Iya Untuk Mengatakan Kepada Engkau Bahwasannya Menjadi Rahib Itu Haram Macam Dulu Orang-orang Kristian Itu Zaman Dahulu Menjadi Patri Tak Menikah Beberapa Orang Dulu Sebelum Zamannya Rasul Maaf Telurnya Dua Itu Dikebiri Macam Banyak Orang-orang Sumuh Sumuh Itu Yang Besar Besar Karena Memang Telurnya Itu Dihilangkan Akhirnya Dia Tak Bisa Tak Bisa Menikah Nanti Orang Tak Bisa Menikah Itu Akan Berkhidmat Di Masjid Al-Aqsa Untuk Atur Perempuan Perempuan Kenapa Karena Dia Tidak Mempunyai Syahwat Dulu Ada Semacam Itu Dulu Ada Semacam Itu Rasulullah Soping Rasulullah Bekerja Rasulullah Menangis Rasulullah Senang Semua Hal-hal Itu Berkaitan Dengan Kemanusiaan Selama Hal-hal Berkaitan Dengan Kemanusiaan Dan Tidak Mengurangi Derajat Daripada Kenabian Maka Rasulullah Boleh Itulah 50 Daripada Hal Yang Wajib Kita Ketahui Sebagai Umat Sebagai Umat Islam Silah Tafsilu Wal Mustahilu Didukuli Wajibin Fahfat Lihom Sina Bihukmi Bihukmin Wajibi Hapalkanlah 50 Yang mana 50 itu Wajib Anda Hafal Kalau Anda Hafal 50 ini Sebagai orang awam Anda terlepas Daripada dosa Tapi kalau Anda Tak hafal 50 ini Maka Setiap detik Meteran dosa Akan terus Berjalan Bayangkan Kalau ada orang Baru umur 60 tahun Baru tahu pasal ini Dosanya berapa Allah akan tanya Saya tak tahu Allah Kenapa tak cari tahu Bukankah di samping-sampingan Itu banyak ustad Orang-orang Kuala Lumpur Orang-orang Jakarta Indonesia Di kota-kota Tidak ada udur Sama sekali Untuk tidak mengetahui Tentang ilmu wakidah Tidak ada udur Berbeza Orang yang hidup di Banjaran Titiwangse Atau di Amazon Berbeza Karena memang Tidak pernah kedatangan Azabu dakwah Tapi orang-orang Masya Allah Di Kuala Lumpur Saya tengok ustad Di mana-mana Ada Tetap tak tahu Tentang sifat-sifat Allah Setiap detik Meteran akan Berjalan Meteran dosa Tafsilu Ini adalah hal-hal Yang berkaitan dengan Kita wajib beriman Dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Alayhi musratu Al-ambiyak Bukan hanya Nabi Muhammad Tapi seluruh Ambiya Tapi yang wajib Kita hafalkan Hanya berapa 25 Sebenarnya Nabi itu lebih Daripada 25 Akan tetapi Ada yang diceritakan Oleh Allah Dan ada yang Tak diceritakan Oleh Allah Yang diceritakan Oleh Allah Labut Harus Wajib kita ketahui Adik mengatakan Wahid kena menghafal Adamun idrisun Nuhun hudun Ma Soleh wa ibrahim Mukulun mutabah Adiknya seru menghafal itu Tapi pendapat terkuat Bukan macam itu Pendapat terkuat Kalau ada Nama Nabi disebutkan Anda tahu Kalau itu Nabi Kok saya tanya Dulkifel Nabi apa tak Nabi Yahya Nabi apa tak Nabi Khedir Nabi apa tak Nah Diam semua Anda tahu Anda tahu itu Nabi atau tak Bukan min arkanidin Ada bila-bila Orang itu Tanya Habib Khedir itu Nabi atau wali Kenapa anda tanya Kalau khedir Nabi Lahumma Komun Ali Indallah Kalau khedir itu Wali Lahumma Komun Ali Indallah Nabi khedir Wali Atau nabi Tak ada hubungannya Dengan anda Yang anda ketahui Yang wajib anda ketahui Bukan Nabi khedir Wali Atau tak Wali Atau nabi Nabi Ibrahim Nabi Atau wali Itu kenapa Anda ketahui Kalau anda Tanya masalah Nabi Banyak Saya dengar Katanya di Mesir itu Ada nabi Namanya Nabi Daniel Di Mana namanya Di Hadrum Itu ada namanya Nabi Hadun Ada yang cakap Bahwasannya Fatah Musa Dunun Yang bersama Dengan nabi Musa Bertemu dengan Khedir itu Ada yang katakan Itu nabi 124 ribu 124 ribu Riwayat mengatakan Nabi 124 ribu Anda tak wajib Kena semua Yang kena Hanya berapa 25 Saya Kenapa Karena 25 Ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Anda kena Ada yang cakap Kena hafal semuanya Ada yang cakap Kalau disebutkan Anda faham Itu nabi Atau Bukan Amran Bukan nabi Itu duktur Amran Zaman Bukan nabi Itu zaman Tapi jelas Muhammad Nabi Ahmad Nabi Musa Nabi Yusuf Nabi Anda kena Seperti itu Tak harus menyebutkan 1 sampai 25 Nanti jangan Eksam Atau Anda Coba sebutkan 25 nabi Kalau tak meteran Dosa berjalan Jangan macam itu Anda tidak Ini adalah kok idah ya Anda tidak boleh Untuk Mengkorek-korek Akidah orang Anda korek-korek Apa Anda Piyakini Apa yang Tentang-tentang ini Tak boleh korek-korek Di dalam Majlis taklim Seperti ini Tak apa-apa Tanya Kan banyak kan Orang-orang Tanya Wahabi-wahabi itu Ainallah Iya apa tak Itu namanya Mengkorek-korek Akidah Orang Tak boleh Cakap macam itu Macam dulu Mu'tazilah Cakap kepada orang-orang Halil Quran Makhluk Semua Sof orang-orang Ditanya Halil Quran Makhluk Yang cakap Tak Yang cakap Tak Penjara Yang cakap Naam Good Macam itu Jadi dipaksa Untuk dikorek-korek Akidahnya Tak boleh Pasal itu Kita tidak boleh Mengorek-ngorek Akidah Akidah orang Di tempat Majlis taklim Seperti ini Tak apa-apa Tadi ada yang tanya Macam mana tentang Weh Datul Wujud Tak apa-apa Tapi di Depan orang Depan atu-atu anda Depan cikgu-cikgu Apa pandangan anda Tentang Al-Arshis Tawa Apa pandangan anda Tentang Yadullah Fawqah Jangan macam itu Karena itu adalah Mengorek-ngorek akidah Akidah orang Tidak boleh Mengorek-ngorek akidah orang Di dalam majlis taklim Memang tempatnya Untuk Mengorek-ngorek Korek sampai habis Di luar majlis taklim Tak boleh Oh Atuk Yahya nabi kah Khidir nabi kah Terus anda sampai Atau anda salah Oh Atuk kena syahadat Tafsilu sila Kulu mukallafin Setiap Untuk mentafsilkan 25 nabi itu Wajib bagi Kulu mukallaf Oke Hum Hum Adam Idris Nuh Kulu Siapa mereka itu Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Soleh Dan Nabi Ibrahim Kulul mutabak Kemudian Lut Ismail Ishaq Kada Ayo Nabi Yaakub Nabi Yusuf Nabi Ayub Kemudian Suaib Harun Musa Waliasa Dhul Kifli Dawud Sulaiman Taba Suaib Harun Musa Waliasa Dhul Kifil Dawud Sulaiman Ayo Ilyiasu Yunus Zakaria Yahya Isha Watimun Dak Khawaya Ilyiasu Yunus Zakaria Yahya Isha Watoha Toha ini adalah nama lain daripada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Toha Khotimun Khotimun Rasul Khotimun Ambiya Dak Ghawaya Jangan Engkau ragu lagi Tinggalkan Keraguan Bahwasannya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Khotimun Ambiya Sekarang banyak Ada namanya Ahmadiyah Mengatakan setelah Rasul Masih ada Nabi kan Banyak Bukan hanya Mirza Gulam Di Indonesia Ada 50 Atau 20 Nabi Semuanya Mengaku Nabi Banyak Benar Banyak Mengaku Nabi Saya mungkin Di Malaysia Pun ada Macam itu Saya Tanya Di Jordan Pun Ada Mudah Kalau memang Anda Mengaku Nabi Mudah Yang susah Itu Membuktikan Kenabian Anda Buktikan Anda Kena punya Mujizat Kalau Anda Punya Mujizat Ahlan Wasahlan Ahlan Wasahlan Oh Dajjal Dajjal Habib Punya Sesuatu Yang luar Biasa Dajjal Mengaku Tuhan Dajjal Mengaku Tuhan Jadi Saya Adalah Tuhan Kemudian Melakukan Hal-hal Yang luar Yang luar Biasa Ahli sunnah Mengatakan Tuhan Itu Tidak Mujasam Tidak Mempunyai JSM Tidak Mempunyai Tangan Tidak Bentuknya Macam Ini Karena Itu Tuhan Tidak Mempunyai Bentuk Tuhan Tidak Mempunyai Tangan Tidak Mempunyai Mata Dan Tuhan Tidak Ada Di dalam Bumi Ini Maksudnya Dia Tidak 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 Kecil Macam Anda Tuhan Itu Adalah Allahu Akbar Orang Yang Meyakini Dajjal Itu Tuhan Adalah Orang Yang Meyakini Bahwasannya Tuhan Punya Tangan Tuhan Itu Punya Kaki Dibilang Dibilang Adalah Haki Ketut Tejasim Dibilang Mujasimah Sekarang Ini Salafiyah Mungkin Adalah Orang Yang Paling Banyak Akan Termakan Fitnah Dajjal Kenapa Karena Mereka Percaya Bahwasannya Tuhan Itu Jisim Ahli Sunnah Dari Awal Tuhan Itu Bukan Jisim Karena Itu Walaupun Anda Buat Mujizat Macam Apa Karena Yang Namanya Tuhan Tidak Bisa Dibuktikan Dengan Mujizat Yang Bisa Dibuktikan Dengan Mujizat Adalah Kenabian Ketuhanan Dibuktikan Dengan Dalilun Akli Saja Tidak Bisa Dibuktikan Dengan Mujizat Walaupun Anda Buat Seribu Mujizat Dan Anda Cakap Saya Adalah Tuhan No Karena Mujizat Hanya Membuktikan Apa Kerosulan Bukan Ketuhanan Kemudian Walmalaku Walmalakul ladhi bila abin wa'um Laakla la syurba Walnaw malahum Walmalakul ladhi bila abin wa'um Dan Malaikat itu Tak punya Ayah Tak punya Ibu Diciptakan oleh Allah Macam itu Macam Allah Boleh menciptakan Adam Tanpa Ayah Dan Ibu Allah Juga Boleh Menciptakan Malaikat Kenapa Apakah Menciptakan Seseorang Atau Sesuatu Harus Daripada Ayah Dan Ibu Tak Karena itu Allah Menciptakan Manusia Allah Menciptakan Malaikat Dulu Allah Menciptakan Setan Daripada Api Bukan Dari Ayah Dan Ibu Oke Walmalakul ladhi Malak ya Bukan malik Kalau malik itu Maknanya Apa Raja Walmalakul ladhi Bila Abin Wa'um La'akla La'asyurba Malaikat itu Tak makan Dan tak Dan tak Minum Walanaum Malahum Tak Tak tidur Memang Kekuatannya Seperti itu Ayo Harus Tafsilu Anda Kena Meyakini Bahwasannya Malaikatnya Allah Itu Tak Terhingga Tapi Yang Wajib Anda Ketahui Hanya Sepuluh Malaikatnya Allah Sangat Banyak Sekali Sampai Direwetkan Di dalam Baitul Makmur Itu Kaabahnya Para Malaikat Setiap Bali Masuk 70.000 Malaikat Dan Tak Keluar Masuk Tak Keluar Masuk Tak Keluar Masuk Tak Tak Keluar Jumlahnya Berapa Wallahu Alam Tapi Anda Yang Anda Kena Hapal Hanya Berapa 10 Saja Siapa Saja Itu 10 Tafsilu Asrin Minhumu Jibrilu Yang pertama Adalah Jibril Kemudian Mikal Bilang Mikailu Isra Azrail Semuanya Sudah Ma'ruf ini Tuma Ada yang Mengatakan Bahwasannya Isra'il Itu Bukan Malaikat Tetapi Kelompok Daripada Malaikat Kelompok Malaikat Pencabut Nyawa Itu Namanya Kelompok Isra'il Malaikatnya Itu Buhanya Bukan Satu Isra'il Itu Buhanya Setiap Satu Orang Ada Satu Malaikat Yang Tugasnya Mencabut Nyawa Namanya Golongan Apa Isra'il Ada lagi Pendapat Mengatakan Malaikat Isra'il Itu Cuma Satu Tapi Jari-jarinya Banyak Jarinya Ada Di setiap Manusia Itu Tak wajib Anda Yakini Yang Anda Wajib Yakini Bahwasannya Allah Mempunyai Malaikat Namanya Isra'il Tak kisah Isra'il Itu Satu Orang Punya Banyak Tangan Atau Nama Daripada Sebuah Kelompok Sama Isra'il Apa Namanya Mikael Pun Macem itu Mungkar Dan Atid Pun Macem itu Oh Disini Ada Mungkar Ada Rokib Dan Atid Oh Di tempat Anda Ada Siapa Kalau Sini Rokib Dan Atid Itu Siapa Rokib Dan Atid Tak Banyak Ulama Mengatakan Bahwasannya Rokib Dan Atid Itu Adalah Nama Kelompok Malaikat Yang Menulis Amal Perbuatan Selama Dia Menulis Amal Perbuatan Namanya Rokib Dan Atid Bukan Satu Duduk Di Sini Sampai Kawan-kawan Saya Itu Cakap Kalau Pukul Ini Dose Kenapa Anda Pukul Malaikat Kadang Anda Pukul Malaikat Halam Saya Bilang Mungkar Dan Nakir Sama Sama Semacam Itu Ada Yang Mengatakan Mungkar Dan Nakir Itu Nama Dua Malaikat Ada Yang Mengatakan Mungkar Dan Nakir Itu Adalah Kelompok Yang Mana Kelompok Malaikat Itu Setiap Malaikat Yang Tugasnya Menanyakan Di Alam Kubur Soalan Namanya Mungkar Dan Nakir Anda Boleh Yakin Dua-duanya Tak ada Masalah Ahli Sunnah Yang Penting Anda Kena Percaya Ada Malaikat Namanya Mungkar Dan Nakir Mungkar 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 Sama Malaikat Malaik Adalah Penjaga Neraka Penjaga Neraka Ada Berapa Satu Neraka Ada Tujuh Penjaganya Hanya Satu Ada Yang Mengatakan Malik Itu Adalah Setiap Malaikat Yang Menjaga Neraka Penjaganya Banyak Yang Menjaga Itu Namanya Malik Ada Yang Mengatakan Satu Ada Yang Mengatakan Nama Kelompok Rituan Sama Malaikat Penjaga Surga Mungkin Satu Mungkin Juga Banyak Setiap Kelompok Penjaga Surga Namanya Rituan Anda Boleh Yakin Dua Duanya Anda Boleh Yakin Dua Duanya Arba Atun Kemudian Setelah Itu Anda Wajib Meyakini Empat Kitab Empat Kitab Silah Dibilang Taurat Ada Empat Empat Kitab Daripada Kitab-kitab Yang diturunkan Oleh Allah Apa Tafsilnya Yang pertama Adalah Tau Taurat Yang mana Taurat Itu Diturunkan Dengan Hudah Kemudian Zabur Dawud Malaika Kitab Dawud Diturunkan Kepada Nabi Dawud Kemudian Wa Injilu Ala Isa Bezanya Tiga Ini Semua Diturunkan Sekali Jadi Macam Oh Ini Taurat Pegang Taurat Ini Injil Ini Zabur Quran Tak Macam Itu Quran Diturunkan Sikit Sikit Terpulang Kepada Evan Turun Sikit Turun Sikit Nanti Di akhir Dikumpulkan Baru Jadi Satu Satu Kitab Namanya Al-Quran Atau Al-Furqan Kenapa Dikatakan Furqan Karena Al-Quran Boleh Membezakan Mana yang Hak Mana yang Batil Itulah Namanya Al-Furqan Ayo Wafurqan U'ala Khairil Malah Dan Kitab Al-Furqan Kitab Al-Quran Diturunkan Kepada Makhluk Manusia Yang Paling Mulia Ayo Ada Ada Pula Beberapa Suhuf Suhuf Itu Jama Daripada Suhifah Suhifah Itu Adalah Macam Lempengan Daripada Apa Namanya Batu Ataupun Kertas Ataupun Kayu Dulu kan Tak ada Kertas Macam Ini kan Tak ada Dari Batu Ataupun Dari Kayu Ditulis Itu Namanya Suhifah Dan Diturunkan Ada Beberapa Suhifah Kepada Syih Tapi Yang Yang Paling Famous Yang Ada Dalam Al-Quran Suhufu Ibrahim Wa Musa Yang Mana Nabi Ibrahim Tidak Di Tidak Diturunkan Suhuf Begitu Pula Nabi Musa Selain Diturunkan Taurat Diturunkan Suhuf Sila Dan Apapun Yang Dibawa Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Siapapun Itu Selama Anda Mengatakan Bahwasannya Rasul Itu Sodik Tablik Amanah Anda Kena Meyakini Apapun Yang Dibawa Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Selama Hal Itu Mungkin Selama Hal Itu Mungkin Kalau Hal Itu Tak Mungkin Tiba Tiba Ada Rasul Cakap Saya Membawa Ajaran Apa Satu Ditambah Satu Sama Dengan Tiga Nah Itu Tak Boleh Anda Percayai Karena Satu Ditambah Satu Sama Dengan Tiga Bukan Mungkin Akan Tetapi Mus Mustahil Apa Yang Dibawa Rasul Wajib Kita Yakini Kalau Hal Itu Adalah Perkara Yang Mungkin Bukan Perkara Yang Mustahil Oh Nanti Akan Ada Hari Kiamat Mungkin Rasul Cakap Anda Kena Fahab Itulah Hakikat Asas Utama Daripada Babu Sam'iat Hal Yang Mungkin Kemudian Rasul Cakap Akan Terjadi Maka Itu Konfirm Terjadi Ayo Dibinanya Selama Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Apapun Yang Rasul Bawa Kita Kena Imankan Dan Diantara Yang Rasul Bawa Adalah Adanya Hari Kiamat Bahkan Kalau Anda Tengok Hampir Setengah Daripada Al-Quran Urusannya Dengan Hari Hari Kiamat Semua Apa Namanya Juz Amma Itu Tentang Hari Kiamat Apa lagi Al-Quri Atumal Quriah Wama Ad-Rakamal Quriah Hampir Semuanya Berisi Tentang Hari Hari Kiamat Bahwa Bukan Hanya Hari Kiamat Setelah Hari Kiamat Masih Ada Hari Hisap Maknanya Ini Bukan Akhir Perjalanan Anda Yohannas Ini Hanya Tempat Di mana Anda Isi Minyak Saja Kejap Lagi Akan Ada Perjalanan Yang Lebih Panjang Memang Kita Tak Tahu Tapi Hal Itu Mungkin Tapi Hal Itu Mungkin Cukup Cukup Hal Itu Mungkin Dan Anda Tahu Kalau Itu Rasul Anda Kena Percaya Wajib Bahkan Orang Yang Tak Percaya Tentang Hari Kiamat Boleh Kita Katakan Dia Itu Kafir Dan Itu Banyak Sekali Orang Mengingkari Tentang Hari Tentang Hari Kiamat Eh Tahu Dari Mana Ada Surga Dan Raka Macem Bomoh Saja Eh Banyak Orang Taka Macam Itu Coba Tunjukkan Saya Surga Dan Raka Coba Mati Dulu Nanti Anda Baru Tampak Mana Surga Mana Neraka Yang Boleh Tengok Surga Dan Neraka Dalam Keadaan Hidup Banyak Rasul Sallallahu Alehi Pulang Dalam Keadaan Selamat Anda Tengok Surga Dan Neraka Tengok Saja Mati Tengok Neraka Macam Itu Imanu Nabi Yomin Akhirin Wajab Masalah Al-iman Biom Akhir Diletak Setelah Babun Nubuat Karena Hari Kiamat Kita Hanya Mengetahuinya Melewati Risan Rasul Sallallahu Alehi Wassalam Karena Itu Kita Kena Membuktikan Sidkur Rasul Balau Kita Tahu Kebenaran Tentang Hari Kiamat Karena Hal Itu Tidak Bisa Masuk Akal Maksudnya Akal Tidak Bisa Iya Atau Tidak Tidak Bisa Akal Akan Sampai Ke Conclusion Ini Mungkin Makna Mungkin Iya Dan Tidaknya 50-50 Tapi Rasul Cakap Akan Terjadi Akhirnya Anda Kena Percaya Kalau Anda Tak Percaya Anda Problem Anda Problem Khoti Matun Dibilang Imanun Nabi Yamin Akhir Adalah Khotimah Daripada Hal-hal Yang Wajib Terhadap Apa Yang Wajib Kita Ketahui Sekarang Musonef Akan Menjelaskan Tentang Hal-hal Yang Berkaitan Tentang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Agar Kita Mengetahui Hal Yang Lebih Banyak Tentang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Bukan Cuma Artis Yang Kita Ketahui Tengok Siapa Itu Naruto Tau Saya Apa Itu One Piece Tau Ini Kaido Pula Tau Coba Tentang Rasul Tak Tau Siapa Istrinya Bila Menikah Anaknya Berapa Tinggal Dimana Meninggal Dimana Tak Ada Yang Tau Atau Sikit Yang Tau Aib Karena Itu Kenapa Akidah Ini Disukai Oleh Para Habib Akidah Awam Karena Bukan Cuma Tentang Akidah Saja Tapi Apa Yang Kena Kita Ketahui Tentang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sila Nabi Yuna Muhammadun Qod Ursila Lil Alamina Rahmatan Wa Fuddila Nabi Yuna Muhammadun Qod Ursila Nabi Kita Muhammad Itu Sudah Diutus Lil Alamin Untuk Alamin Disini Alamin Disini Adalah Manusia Dan Jin Maknanya Rasul Itu Diutus Juga Untuk Bangsa Malaikat Ada yang Cakap Iya Ada yang Cakap Tak Syekh Nawawi Al-Bantani Ini Sohib Nur Dola Mengatakan Bahwasannya Memang Diutus Kemalaikat Tapi Untuk Memuliakan Malaikat Bukan Untuk Menyuruh Malaikat Sholat Bagaimana Untuk Memuliakan Malaikat Dengan Diutusnya Nabi Malaikat Boleh Kita Cakap Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Mereka Tidak Mempunyai Kewajiban Sholat Lima Waktu Sama Seperti Manusia Lila Alamina Rahmatan Wafutila Dibilang Pengutusan Rasul Kepada Alam Semesta Ini Adalah Rahmat Adalah Rahmat Allah Allah Tidak Wajib Untuk Mengutus Para Rasul Maknanya Pengutusnya Rasul Kepada Manusia Itu Adalah Pure Rahmat Daripada Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Itu Rahmat Anda Kena Bersyukur Alhamdulillah Allah Utus Rasul Sallallahu Wasallam Coba Allah Tak Utus Rasul Allah Utus Donald Trump Pelik Kita Kemudian Mulai Disebutkan Abu Abu Dibilang Siapa Ayahnya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Abdullah Kan Muhammad Bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Sampai Cukup Sini Kalau Anda Nak Lebih Tau Lagi Ada Sampai Bin Adnan Kalau Anda Nak Lebih Tau Lagi Di Kitab Siroh Ibin Hisham Sampai Nabi Adam Benar Sampai Nabi Adam Tapi Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Cakap Sampai Adnan Ini Kadiban Nassabun Kadiban Nassabun Yang Benar Hanya Sampai Adnan Setelah Adnan Itu Kita Tak Syur Saya pernah Tengok Di Syurah Ibin Nisan Bulu Saya Belajar Sampai Nabi Adam Sampai Nabi Adam Sampai Nabi Adam Tak Tau ada berapa Anda boleh cek Di dalam Nasabnya Rasul Sallallahu Sampai Nabi Adam Wa Ummuhu Siapa Nama Maknya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sayidah Aminah Siapa Nama Murdi Atuhu Halimah As-Sadiah Ayo Dimana Dilahirkan Rasul Allah Ini Apa Namanya Kuis Untuk Budak-Budak Kecil Karena itu Akidah Ini Seharusnya Untuk Budak-Budak Kecil Tapi Kita Sekarang Walaupun Besar Masih Macam Mana Kecil Karena Itu Belajar Akidatul Awam Seharusnya Kita Belajar Akidatul Khoas Bukan Akidatul Awam Tapi Macam Mana Kita Lebih Senang Belajar Akidat Facebook Atau Akidat Instagram Daripada Akidatul Awam Macam Mana Ayo Wafatuhu Bitoibatal Madinah Bitoibatal Madinah Kata-kata Toibah Itu Adalah Nama Lain Daripada Madinah Mauliduhu Bi Mekah Wafatuhu Bil Madinah Dikatakan Orang-orang Yahudi Itu Sebelum Datangnya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ya'rifunahum Kama Ya'rifunah Ya'rifunah Kama Ya'rifunah Eh Tau Semua Orang-orang Yahudi Itu Namanya Ahmad Macam Macam Anak-anak Kecil Tapi Ketika Rasul Datang Bukan Dari Bangsa Yahudi Tapi Dari Bangsa Arab Mereka Semua Itulah Yang Namanya Toho Wal-kibir Kesombongan Yang Melebihi Batas Karena Allah Tak Wajib Mengutus Nabi Daripada Bangsa Yahudi Mereka Macam Semua Nabi Setelah Nabi Ibrahim Semuanya Dari Bangsa Yahudi Ismail Yang Tak Dari Bangsa Yahudi Dari Bangsa Arab Ishak Kebelakang Semuanya Bangsa Yahudi Mereka Macam Confiden Ini Kalau Datang Pun Pasti Dari Bangsa Yahudi Karena Semua Nabi Dari Bangsa Yahudi Ternyata Dari Bangsa Arab Mereka Kecewa Akhirnya Kafir Dalam Sejarah Dakwah Nabi 23 Tahun Lebih Yang Beriman Daripada Yahudi Tak Sampai Lima Orang Kristian Banyak Orang Yahudi Hanya Beberapa Itu pun Rata-rata Masih kecil Yang Sudah Tua Sudah Tak Tak Boleh Beriman Lagi Ayo Dibilang Rasul Sudah Menyempurnakan 40 Tahun Sebelum Datangnya Wah Wahyu Dan Umur Rasul Ketika Dipanggil Oleh Allah Sudah Melebihi 60 Tahun Ayo Itu anak Kalau Anak Laki Laki Namanya Apa Bukan Anak Laki Laki Namanya Ibin Atau Zakar Boleh Anak Perempuan Namanya Binit Tapi Walat Itu Boleh Itu Anak Laki Laki Boleh Perempuan Karena Itu Aulat Tujuh Tiga Laki Laki Empat Ayo Anaknya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Tujuh Dari Tujuh Itu Tiga Adalah Laki Laki Ayo Siapa Namanya Karena Itu Pertama Namanya Kosim Ada Beberapa Ulama Mengatakan Haram Memberi Nama Abel Kosim Karena Itu Hanya Khusus Untuk Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Itu Pendapat Yang Lemah Karena Imam Rofi'i Namanya Abu Abu Koseb Wa Abdullah Dibilang Abdullah Itu Dikelari Toyib Dan Tohir Abdullah Tapi Gelarnya At Toyib Dan At Tohir Dibilang Abdullah Itu Mempunyai Dua Gelar Kemudian Dibilang Kemudian Rasul Mempunyai Anak Namanya Ibrahim Dan Anak Itu Di Anak Itu Lahir Daripada Istrinya Rasul Namanya Maria Al 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 Tahanan Perang Kepada Rasul S.A.W Sekarang Masih Masih Ada Dalam Mesir Namanya Kristen Koptik Ini Kibet Ada Kan Yang Pelah Mesir Ada Kristen Koptik Dari Sini Maria Kiptiyah Kemudian dan selain Ibrahim itu daripada khotijah ayo 7 dikurangi 1 berapa? 6 kan? 6 selain daripada khotijah amik 6 itu siapa saja? ayo dibilang 4 daripada perempuan semoga Allah memberi rahmat dan rido kepada 4 orang yang sebutkan ini Fatima Fatima Tuz Zahra anaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pakluha Pakluha ini Zawjuha ini bahasa Arab ini Baal Baal ini maknanya apa? suaminya maknanya siapa suami? Sayedah Fatima Ali bin Abi Talib Wabnuhuma dan anak daripada keduanya Sipton ma'ruf Sipton ini adalah cucu daripada anak perempuan namanya Sipit kalau cucu dari anak laki-laki namanya Hafid namanya apa? Hafid karena itu karena Saidina Hasan dan Hussein cucu daripada Sayedah Fatima dikatakan apa? Sipit Sipit adalah cucu daripada anak perempuan dan Fadilah daripada Hasan dan Hussein jali wadeh ya wadeh jid dan banyak hadis-hadis mengatakan tentang Fadilah Saidina Hasan dan Saidina Hussein karena terlampau banyak Fadilahnya sampai orang-orang Syiah mengatakan dua orang ini mak maksum macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayo kemudian setelah Saidah Fatima anaknya adalah Fadilah maknanya lahirnya yang pertama lahir adalah Saidah Fatima yang kedua adalah Zainab setelahnya adalah Rukoyah kemudian Ummu Kulthum Ummu Ummu Kulthum Zakat Rodiyah ayo ini adalah kan tujuh yang enam daripada Khotijah yang satu daripada Maria Al-Kiptia yang laki-laki tak ada yang hidup dan itu adalah hikmah dibilang bayangkan yang hidup yang punya keturunan saja perempuan yaitu Saidah Fatima Syiah macam itu coba Ibrahim hidup macam mana bukan hanya orang tabaruk disembah mungkin itu anda tak pernah tengok ya kalau pas haji itu di tempat mana itu namanya di Madinah itu apa namanya bukan tempat kuburannya itu dibakik itu usah tengok saya haji tahun 2012 itu si Asia di situ banyak banyak buat-buat macam-macam lah dijaga oleh para penjaganya mereka boleh sembah itu itu anak perempuan macam mana kalau yang hidup anak laki-laki karena itu ada hikmah ada hikmah anaknya Rasul itu yang laki-laki kita tak hidup karena itu Rasulullah Allah mengatakan makana Muhammadun Aba Ahadin Mirri Jalikum bukan Nabi Muhammad itu ayah salah satu daripada laki-laki kalian karena itu Rasulullah tidak mempunyai anak laki-laki karena ada hikmahnya karena ada hikmahnya ada para ulama itu ada para ulama orang-orang kafir Quresh itu macam komplain lah mengajak Rasulullah inna syani akahual abtar dibilang Rasulullah itu abtar karena tak punya anak laki-laki Allah marah inna syani akahual abtar yang ejak engkau dia yang abtar benar dia tak punya anak karena ejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abtar Rasulullah walaupun punya anak perempuan yaitu Sayyidah Fatimah tapi oleh Allah diberikan khususnya anakmu daripada Sayyidah Fatimah macam anak daripada laki-laki khusus Sayyidah Fatimah ayo anti Niswatin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dan istrinya ada berapa sembilan oh seronok ya sembilan kita cuma boleh menikah berapa empat ini adalah pendapat ini ijma anda tak boleh menikah lebih daripada empat ada pendapat pendapatnya Ash-Shawqani mengatakan bahwasanya orang itu boleh menikah sampai delapan belas alamak macam mana iya masnah masnah itu bukan dua tapi dua-dua macam itu udhulu masnah-masnah jadi kalau masuk jangan satu-satu tapi dua-dua berdua 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 sulasa tiga-tiga arba'ah eh rupa empat-empat dua-dua berapa tiga-tiga enam enam tambah empat empat-empat sepuluh tambah delapan delapan belas fangkihu matobalakum minan nisai nikahi siapapun yang engkau mau daripada wanita dua-dua tiga-tiga empat-empat jadi anda boleh menikah berapa delapan belas ini adalah pendapat yang syar tidak dihiraukan oleh para ulama kecuali zaman sekarang ini yang zaman aneh saya bilang bahwasannya ulama-ulama macam syaukani yang tidak sehebat Sa'duddin Tiftazani Ar-Razi pendapatnya lebih di blow up daripada ulama-ulama yang hebat tidak boleh menikah lebih daripada empat adalah ijumat adalah ijumat maknanya anda ketika ada ijumat anda harus kena hati-hati wajib kena hati-hati tidak boleh melanggar ijumat anda melanggar dosa bid'ah dosa bid'ah yang boleh menikah lebih daripada empat hanya pada hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam wallah ya Rasul ini macam mana syahwatnya besar menikahnya lebih daripada empat hanya anak seronok saja orang itu hanya tengok jumlah orang tak tengok hikmah ada ada beberapa research mengatakan bahwasannya sembilan ini adalah possibility daripada semua macam wanita salah satunya ada dare ada janda tak punya anak ada janda punya anak ada janda punya anak suaminya mati ada janda punya anak dicerai suaminya ada humble sahaya ada jadi semua possibility wanita yang boleh terjadi yang boleh anda nikahi Rasulullah sudah boleh sudah pernah menikah maknanya oh saya menikah dengan janda habib tengok Rasul dengan fulana bagaimana hidupnya habib saya menikah dengan dare tengok bagaimana hidup Rasulullah dan saya dah itu namanya anda tengok si roh daripada hikmah bukan tengok si roh daripada jumlah wah ini umurnya 9 tahun eh anda kira 9 tahun orang Arab macam 9 tahun orang Melayu orang Arab 9 tahun seram Pak Yuhal Asad besar besar sangat ini mungkin lebih besar daripada anda amin iya kan besar orang-orang kita makan nasi lemak kita makan nasi pecal tempe penyet mereka makan gandum gandum makan besar-besar setengah setengah kilo mereka makan sendiri perempuan-perempuan macam itu anda mungkin kalau mereka marah anda nak diangkat dulu ada kawan saya menikah dengan orang-orang kecil ya ini nak coba-coba saya nak menikah dengan wanita Hadrumut sana akhirnya orang Hadrumut itu ketika bukan marah istilahnya hal yang dibilang cantik kalau kita kan orang-orang Nusantara cantik itu yang tinggi putih orang-orang Arab tak macam itu gemuk gemuk itu cantik kurus-kurus itu tak tak cantik ini kurang gizi ini sakit ini kena makan macam itu hitam mengkilap sekiranya terkena matahari silau itu namanya cantik akhirnya dia cakap ke maknya mak saya nak menikah dengan orang badui oh tak badui saya pilihkan yang paling yang paling cantik diberi yang besar hitam yang besar hitam alamak ini cantik saya takut saya takut akhirnya dia tengok ada apa namanya ada kambing ada kambing ini kambing kalau saya sembelih enak kita buat apa namanya kita buat masak kita buat satay dia pergi ke ofis balik-balik kambingnya sudah selesai sudah disembelih sudah dimasak siapa yang menyembelih saya istrinya menyembelih esoknya dia minta cerai saya tak kuat dengan wanita ini kambing saja dia boleh sembelih esok-esok saya marah dengan saya itulah sosok daripada wanita Arab jangan jangan coba-coba orang-orang macam itu anda boleh jadi grill memang subhanallah semua orang punya hal masing-masing wanita Arab tak macam wanita Nusantara mereka besar-besar mereka ini oh Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 9 tahun iya anda tengok 9 tahun orang anda anda tak tengok orang orang Arab sana orang Arab sana ketika 9 tahun sudah power sudah sudah power karena tolak ukur menikah bukan umur tapi kekuatan mampu atau tak kalau anda mampu umur 9 tahun anda boleh menikah mampu atau tak bila-bila orang 9 tahun pandai bila-bila bodoh saya pernah bertemu dengan orang 9 tahun pandai macam setan oh pandai sangat orang ini bekerja macam ini semua satu kede dia dia urus dia buat 9 tahun saya pun tak boleh macam dia 9 tahun saya tengok kelas-kelas 9 tahun ini ketika matematik dia boleh kerjakan macam Einstein alamak saya pun tak faham ini kerja apa maknanya kemampuan orang itu berbeza-beza ada yang best ada yang tak best umur itu hanya sebagai penunjuk karena itu di Islam tidak ada menikah kena umur 15 tahun kena umur 18 tahun tak ada macam itu tolak ukur menikah kemampuan kalau anda mampu anda menikah kalau hatta umur anda 30 tahun tapi kalau anda masih macam buddha kecil anda masih belum mampu menikah umur 30 tahun nak buat tes saja tak boleh nak goreng telur saja tak boleh anda masih belum boleh menikah belajar dulu itulah tolak ukur apa namanya menikah mampu dan tak mampu karena itu mengetahui istri Rasulullah adalah anda belajar terhadap apa yang Rasulullah buat terhadap segala potensi wanita yang mungkin anda nikahi ini anda kena belajar si roh semacam ini bukan anda ketika tengok istri Rasulullah anda cari cari problem itu anda ini macam lalat yang ada di setiap tempat yang yang kotor yang kotor kalau memang Rasulullah itu syahwatnya besar kenapa pilih janda tengok umurnya berapa 60 tahun 65 tahun anak sudah 4 kalau memang syahwatnya besar pasti akan pilih yang yang dare-dare yang cantik-cantik tak yang tua-tua yang atok-atok kenapa ini bukan menikah tapi perintah daripada Allah dan semakin banyak istri problem semakin banyak kalau Rasulullah problem menjadi cariat karena Rasulullah akan handle anda tengok macam mana Rasulullah handle kalau anda anak minal muwahidin maknanya menikah hanya satu minal muwahidin ahlu tawhid menikah menikah hanya satu yang alehhanah ya wa alehhanamud anda tengok Rasulullah dan Siti khadijah semua possibility sudah ada itulah hikmah daripada Rasulullah menikah kenapa pilih umu salamah kenapa pilih juweria kenapa pilih ini kenapa pilih ini juweria itu kalau tak silap anak daripada musuh Rasulullah dulu maknanya macam mana kalau saya menikah ayah mertua saya marah dengan saya tengok saya macam tengok ngaji saya ayah mertua saya ini ada tengok coba bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan ayah mertuanya daripada juweria macam itu semua sudah sudah ada ayuhal ashab cuma tinggal nak atau tak nak mau husnudon atau tak nak husnudon saja silah nak menikah dengan anak dari muridnya ada Hafsah anak daripada Syedina Umar muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nak menikah dengan siapa itu namanya dengan saudara ada tak silap Zainab itu masih anak buah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dia saudara walaupun jauh semua sudah ada possibility nya semua nak menikah dengan kawan dengan anak kawan dekatnya ada Aisyah tinggal anda pilih mana siapa ayah mertua saya siapa ini tengok siapa yang paling dekat dengan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cuairiyah dengan fulan dengan fulan silap Aisyah tun wah haf tun was saud kemudian sofiyatun maimunatun waromlah hindun wazainabun kada juwayriyah lil mu'minina ummahat mardiyah semua sembilan ini adalah ummahatul mu'minin makna ummahatul mu'minin setelah Rasul sallallahu menikah menikah anda tidak boleh nikah sembilan orang ini mereka adalah macam mak anda apakah anda boleh menikahi mak anda tak boleh macam itu anda tidak boleh menikahi istri rasul setelah rasul sallallahu alaihi wasallam wafat karena menikahi istri rasul akan mengganggu hati rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyakiti hati rasul karena cintanya masih ada dan tidak takyah untuk tidak tidak boleh menyakiti hati rasul sallallahu alaihi wasallam berbeza berbeza dengan wanita wanita yang sempat dicerai oleh rasul sallallahu alaihi wasallam tak apa-apa wanita yang sempat dicerai oleh rasul dan rasul Allah meninggal dalam keadaan wanita itu bukan istri rasul maka dia bukan dari umah hatil beberapa orang rumah tangganya rasul bercerai anda oh saya ada perceraian diantara seseorang dan istrinya tengok bagaimana rasul Allah bercerai dengan istrinya bukan bercerai kemudian anak diamek tak boleh tengok maki-maki di itu ketiap ketemu di mana ketemu di di jalan kurang ajar anda ya macam itu yang laki-laki perempuan pun sama sewa bom sihir ini biar mati sudah nanti sewa asasin letak bom janganlah jangan macam itu kalau nak menikah menikah yang baik nak bercerai bercerai yang baik semua sudah ada tumpunannya dari rasul sallallahu alaihi wassalam ayo aminya rasul sallallahu alaihi wassalam pakciknya rasul am itu adalah saudara ayah adik beradik daripada ayah namanya am kalau adik beradik ibu namanya khol bukan khol tapi khol panjang kalau khol itu cuka tapi kalau khol adalah adik beradik daripada ibu kalau adik beradik daripada ayah namanya am amnya rasul sallallahu alaihi wassalam adalah hamzah dan ab abbas ammahnya adalah siapa sofiyah sofiyah ayo dibilang jadi sebelum hijrah nabi sallallahu alaihi wassalam terjadilah isra dan me'raj ini wadih ini kisah isra wan me'raj anda boleh anda sudah dengar setiap tahun penceramah penceramah di isra dan me'raj ceritanya anda boleh baca sendiri macam mana daripada me'kah kemasjidil aqsa dari me'kah kemasjidil aqsa dari masjidil aqsa ke langit ke tujuh dari langit ke tujuh ke sidratil muntaha dari alamun nasud ke alamun malakut kemudian ke alamun lahut semua itu boleh anda pelajari sebuah anda baca secara detail dan saya tengok para daidai di malaysia ini masya Allah kalau cerita macam itu kalau cerita masalah itu tak kurang satu huruf pun yakni lengkap dari awal sampai dari awal sampai akhir dibilang wakobla hijratin nabiyil isra min makkata laylan likudsin hidro dibilang isra daripada mekah ke bayitul maktis wabada isra in urujun lisama kemudian setelah isra rasul sallallahu alaihi wasallam uruj kata-kata uruj adalah su'ud apa naik naik ke langit hatta ro'an nabiyu rabban kalama ini ada pendapat khilaf apakah rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar tengok nabi apakah rasul benar-benar tengok Allah ketika malam isra mi'raj ada yang mengatakan iya ada yang mengatakan tidak tapi guru saya saya sa'id foda pendapat terkuatnya pasal isra dan mi'raj itu rasul sallallahu alaihi wasallam tak tengok Allah subhanahu wa ta'ala karena kenapa karena memang tarkib dan kemampuan badan manusia belum sampai kekuatan untuk rukyatullah subhanahu wa ta'ala boleh rukyatullah itu khilaf itu khilaf jumhur mutakalimin wa allahu wa alam banyak yang mengatakan bahwasannya memang rasul sallallahu alaihi wasallam tengok Allah tapi banyak juga mutakalimin rasul tak tengok Allah subhanahu wa ta'ala bilang apakah engkau tengok Allah nurun anak arah aku cuma tengok cahaya apakah anda boleh tengok cahaya coba matahari boleh tengok anda pasti macam ini kan kata-kata nurun anak arah walaupun para ulama mengatakan Allah melihat rasul melihat Allah tapi guru saya saya mengatakan itu adalah dalalah bahwasannya rasul tak tengok Allah subhanahu ini adalah khilaf anda boleh percaya dua-duanya tapi anda kena percaya bahwasannya ada malam israq dan me'raj kemudian apakah di malam israq dan me'raj itu rasulullah ke surga ke neraka tengok ini itu adalah detail itu adalah detail detailnya itu hanya ulama yang boleh orang-orang awam hanya kena ijmal saja rasul israq dan me'raj di kelangit ke tujuh kemudian menerima perintah sholat lima waktu kemudian bagaimana cara merintahnya nanti macam mana menaiki jibril kah buruk itu modelnya macam mana atau macam super baik atau macam mana oh ada yang mengatakan buruk itu modelnya macam bagel haimar macam itu hanya tafasil dan detail di dalam ilmu akidah itu tak wajib anda yakinin anda wajib meyakini bahwasannya rasul itu israq dan me'raj bagaimana caranya wallahu aklam ayo min ghoi apa hatta ro'an nabiyu rabban kalama min ghoiri kaifin kaif kaif tanpa ada kaif bagaimana wallahu aklam nanti nanti bila-bila saya akan jelaskan apa itu makna rukyah dan apa itu makna kalam saya sudah pernah jelaskan di dalam video saya anda boleh tengok secara detail dan ada video saya di jindan tv atau di mana namanya website ice easy ada semua saya menjelaskan hampir satu jam tentang apa makna tengok Allah dan apa makna kalam Allah apa makna Allah itu berbicara dengan Nabi Musa bukan sifatnya Allah tapi cara berkomunikasi dengan khilaf antara maturidiyah muqtazilah dan asyairah ayo yang mana di dalam isra dan mi'raj itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah daripada Allah lima sholat setelah mendapat lima puluh Rasulullah minta diskon 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 sampai berapa lima saja ayo dibilang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam cakap bayangkan dulu itu masih sikit yang beriman kepada Rasul masih sikit saja di Mekah terus tiba-tiba kumpulkan semua orang kenapa saya baru isra dan mi'raj kira-kira tak percaya tak banyak orang murtad tak percaya gila ini sudah ini sudah sekarang sudah bukan hanya mengaku Nabi mengaku tengok Allah lagi isra dan mi'raj gila tak sampai satu malam dibilang di dalam sebuah riwayat Rasul hilang dan kembali lagi sekejap saja dibilang sampai kasurnya itu masih hangat lho anda kalau tinggalkan kasur masih hangat kemudian anda balik lagi baik lagi masih hangat maknanya anda masih cuma sekejap Rasulullah kebetul makdis sholat tengok ke langit ketujuh bertemu Allah menerima perintah bolak balik terus balik lagi tilamnya masih panas macam mana nak nak percaya macam mana tapi Allah tanya Allah Allah suruh sampaikan kepada umatmu bahwasannya engkau barusan berisra dan merat semua banyak yang banyak yang mengingkari kecuali siapa Saidin Abu Bakar As As-Siddiq ayo dan dari situ Rasul mengatakan bahwasannya setelah Isra dan Meraj Allah memberikan kepada saya untuk menyampaikan kepada umatku bahwasannya wajib sholat lima waktu kat faza sidikun bitas dikin dan saya tinapkan sidik faza faza itu maknanya berjaya karena ketika semua menolak saya dinapu bakar membenarkan ini berat berat tak ada apa-apa dulu dia tak ada kuasa tak ada apa-apa percaya dan dikatakan as-siddiq yakni yang bersegera untuk membenarkan wabil uruji sidku wabil uruji as-sidku wafa ahlah dibilang saya dinapu bakar as-siddiq percaya kepada Isra dan Meraj wabisidki wafa ahlah dibilang saya dinapu bakar dengan keyakinannya dengan kejujurannya bertemu dengan keluarganya dan mengatakan bahwasannya saya sudah percaya kepada rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua keluarganya mengikuti kecuali ayahnya ayahnya beriman abu kuhafa namanya tapi tak tapi tak tapi tak direct setelah-setelahnya ayo wahadihi akidatun wahadihi akidatun muhtasoroh alhamdulillah selesai inilah akidatul awam wahadihi akidatun muhtasoroh barang siapa yang faham ini cukup baginya akidat untuk menjadi orang awam akan tetapi kalau anda nak menjadi ulama nak menjadi mutakalim ini tak cukup ini hanya sebagai batu pertama untuk ada menaik lebih tinggi untuk memahami akidat ini sahlatun muhtasoroh mudah alafatnya pun mudah ayo dan nadimnya ini adalah Ahmad al-Marzuki nama nadimnya adalah Ahmad al-Marzuki yang mana beliau itu yang nasabnya sampai kepada Rasul sudah saya katakan dia al-Hasani kan orang ini apa al-Hasani karena itu nasabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dufi nabi mekkah dufi nabi mekkah dufi nabi ma'la dufi nabi bima'la ayo walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi khairi man qad allama wa sohbi wa kulli mursyidin wa kulli man bi khairi hadin tadi semua ini hanya hal yang berkaitan dengan khitamul bed kemudian as'alul karimah amin ikhlasal amal wa naf'akulli man biha kodishtagol dan beliau berminta kepada Allah ikhlas dan apa hal-hal yang menjadikan orang itu tidak bisa ikhlas abiyatuhah ayo abiyatuhah maizun biadil jummal biadil jummal tarikhuha li hayyugurra hayyugurrin jummal ini adalah ada yang pernah belajar abajadun hawazun saya pun tak pernah ini adalah cara para ulama untuk membuat jumlah berapa jumlah berapa jumlah nazum ini dibilang maizun dibilang disini syekh nawawi al-bantani mengatakan ada du'abiyati hadihil akidah sab'atun wa khamsun 57 biada di hurufi biada di hurufi maiz fal-mim biar-ba'in maiz mim itu sama dengan berapa 40 wal-yak biashroh yak berapa asroh 10 zai 7 10 tambah 40 tambah 7 berapa di awal 50 7 bila saya selesai membuat nazum ini berapa tahun keberapa macam jumlah huruf li hayu hurin li hayu hurin 1258 1258 adalah jumlah angka yang ada di dalam huruf li hayu hurin dengan nama dengan uslub jumal al-gabir jumal al-gabir fa'innal fa'innal bitalatin hitung lam berapa 30 fa'innal bitalatin wal-yak biashroh biashroh 40 30 tambah 10 berapa 40 oke wal-ha bishamaniyah wal-ha bishamaniyah 8 berapa 48 yak berapa 10 go'in alef war-roh mi aden kita tulis betul lam berapa lam 30 kemudian yak 10 li hayu hak berapa 8 yak berapa 10 go'in roh 200 berapa 30 30 ini 40 ini berapa 58 kan ini 1200 maknanya 1250 eh 1250 8 tak tak cakap tarikhuha alef wa miten wa samania wa khomsun terlampau lama li hayu hurin wantah li hayu hurin jumali ayo dan aku menamakan ini adalah akidatul awam ayo dan ini adalah apa-apa yang wajib di dalam agama pitama maknanya sempurnanya ini anda sempurna kalau anda boleh mengetahui semua akidah yang ada disini karena seseorang akan menjadi sempurna kalau dia mengetahui apa yang wajib dia yakini inilah dengan ini selesailah akidatul awam sila siapa yang nak tanya saya pun juga penat sila saya juga ada baca sikit kitab sulam tadi dari syekh jauh patahni dia saya tengah serius juga untuk umat silah tahu apa-apa tentang apa yang boleh jatuh murtad dengan perbuatan perkataan sebagainya sebab banyak saya tengok kalau kita tak belajar pun kekadang kita tidak tahu bahwa perbuatan perkataan dan jadi kepentingan itu lebih macam mana saya kira hal-hal yang menjadikan kita ini kafir atau murtad sebenarnya itu ada bab bab khas bab khas tapi sof tengok ya apa yang membuat kita menjadi kafir tidak wajib kita ketahui tidak wajib kita ketahui karena ada possibility kita buat itu atau kita tak buat mungkin anda tadi cakap mungkin kita boleh buat iya saya setuju mungkin kita boleh buat tapi mungkin juga kita tidak tidak buat karena ada potensi mungkin buat mungkin tidak ulama tidak menjadikan hal mengetahui mu kafirot daripada wajib anda yang cakap sunnah oh iya memang saya setuju itu tapi kita mungkin mengetahui apa yang kafir menurut ahli sunnah orang tidak mungkin menjadi kafir kecuali satu ingkar maklum minadin bidarurah anda mengingkari sesuatu yang diketahui oleh semua orang islam awamuhum wa'alimuhum semuanya awam yang khawah semuanya tahu anda mengingkari anda kafir saya beri contoh mengingkari bahwasannya Allah itu ada anda mengingkari sholat lima waktu itu wajib anda mengingkari bahwasannya puasa Ramadan itu wajib itu ingkar maklum minadin bidarurah tapi kalau ingkar yang laisa makluman minadin bidarurah itu tak kafir contohnya loh ya anda mengingkari seumpamanya oh saya tak setuju adanya sama dan basur tak apa-apa karena ada pendapat yang mengatakan itu khilaf tapi kalau anda mengatakan bahwasannya Allah tak punya irodah alamat minimal anda muptadik minimal anda muptadik di dalam akidah awam mungkin kalau memang wajib mengetahui itu hanya satu kalimat yang anda wajib ketahui di dalam hal-hal yang menyebabkan orang itu kafir apa ingkar maklum minadin bidarurah orang yang mengingkari maklum minadin bidarurah itu kafir akan tetapi ini penting ada ada mengkafirkan orang saya saya beri contoh Tuhan ya yang mengatakan sholat lima waktu itu tak wajib atau yang mengatakan makan babi itu halal kafir karena haramnya makan babi selama dia muslim orang yang bukan muslim pun tahu bahwasannya orang muslim tak makan babi kemudian saya tengok na'udzubillah amin makan babi saya cakap amin makan babi haram tak habib tak saya tak boleh kafirkan dia saya tak boleh kafirkan dia mengkafirkan amin adalah tugasnya mufti mufti dengan kodi mufti dengan kodi kenapa karena dia mungkin mempunyai alasan untuk tidak mengharamkan babi karena babi ini belum bukan haram mutlakon kalau orang-orang terpaksa makan saya kotak makan babi saya mati baru babi itu halal karena dalam keadaan darurat dan saya tidak tahu apakah ini dalam keadaan darurat atau atau tidak tapi saya boleh kalau tanpa melihat orang yang memakan saya mengatakan yang menghalalkan babi adalah haram yang menghalalkan babi adalah kafir kemudian mengaplikasi hukum ini ke orang lain itu tugasnya mufti kalau anda paham ini anda tidak offset dan kata-kata pentakfir akan sangat sedikit maknanya takfir bukan tugasnya kita tugasnya siapa? kerajaan tugasnya mufti tugasnya kodi kita tidak punya hak untuk mengkafirkan orang apalagi memusyrikan orang dan alangkah banyaknya mengkafirkan dan memusyrikan orang pada zaman sekarang kekubur sedikit musyrik mulit sedikit musyrik tak percaya ini sedikit kafir halal darahnya itu bukan tugas anda itu tugasnya mufti karena mungkin dia mempunyai udur untuk berbuat itu anda tidak tahu orang-orang mengatakan kalau ada anda tengok orang menyembah latah dan uza belum tentu dia kafir anda tanya dulu kenapa anda menyembah mungkin dia terjatuh mungkin dia terjatuh akhirnya dia majam tersucut anda tengok dia sucut tak haris saya tidak menyembah saya hanya terjatuh saja alamak saya salah faham atau mungkin dia bersucut dia mengajari orang murid-muridnya sujud itu macam ini subhanallah kebetulan di depannya ada murugen di depannya ada murugen anda nak kafirkan dia tak karena dia tidak bermaksud menyembah murugen dia tak bermaksud menyembah berhala hanya ketika dia bersucut kebetulan di depannya ada yang boleh tahu itu bukan anda tapi kena ada siasat kena ada investi apa investigasi kena tanya dulu dan itu bukan tugasnya anda itu tugasnya karena itu Imam Gozai dalam kitabnya Iktisot 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 Iktikot mengatakan bahwasannya takfir hadah min furuh iddin karena kenapa yang bertugas itu bukan kita tapi siapa mufti karena kalau anda mengatakan fulan kafir efeknya banyak maknanya dia dan istrinya kena pisah hartanya kena diame karena itu itu urusannya siapa mufti bukan urusannya kita nak tanya lagi sila sila ada analisa tentang ranking Rasulullah di kalangan komentar kita dikambarkan dengan komentar ikhler dan lain-lain ya macam mana Tuhan mereka tak percaya dengan kenabian Rasulullah mereka tak percaya mereka hanya tengok Rasulullah ini macam hero lah ya kalau tengok hero nya Hitler dan hero nya Rasulullah mereka cakap hero nya Rasulullah bisa merubah orang Arab macam itu mereka silahkan mereka nak cakap Rasulullah nomor 1 tapi bukan dari segi nubuhnya dan anda anda kena faham macam ini Tuhan ketika exam nilai dari 100 nomor 1 dapat 99 nomor 2 dapat 50 antara nomor 1 dan nomor 2 itu jaraknya terlampau jauh tapi tetap yang nomor 2 dikatakan anda juara 2 anda juara 2 jangan dikira juara 2 itu harus 1 tingkat di bawah juara 1 mungkin bertingkat-tingkat atau mungkin sebenarnya tidak ada tidak ada nilainya 99 kalau dibandingkan dengan 10 daripada 100 tak ada nilainya anda failed cuma karena memang anda ini terbaik daripada yang terburuk yang lainnya 9 8 daripada 100 macam itu Rasulullah nomor 1 nomor 2 ini iya nomor 2 ini dari segi yang dibandingkan kena kena tengok perbandingannya dari apa apakah dari segi jenius dari segi apa kalau kita Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita sebagai umat islam nomor 1 adalah Rasul nomor 2 siapa Saidina Abu Bakar nomor 3 Saidina Umar nomor 4 Uthman nomor 5 Saidina Ali setelah itu bakiyah Ashraf Mubasharina Biljana kemudian para sahabat para ulama Hitler paling baik mungkin di neraka Jahannam paling baik di neraka Jahannam walau itu mungkin dengan tolak ukur mereka sendiri saya tak tahu tolak ukurnya apa walau alam Tuhan tapi kita macam etiak kalau dia menamakan Rasulullah dengan orang-orang hebat ini tak mungkin sebab contohnya dia menamakan Rasulullah dengan yang yang politisial memang memang tapi macam mana anda nak cakap macam itu dengan mereka mereka itu tak percaya kalau Rasulullah itu Nabi di situ problemnya mereka sama Rasulullah saintis juga macam Albert Einstein macam Rasulullah apa yang beliau sumbangkan kepada dunia macam-macam itu sama mereka tengok itu saja ditengok dari situ pun Rasulullah tetap menjadi nomor nomor satu apalagi anda tengok hal-hal yang lain dari segi kepemimpinannya segi macam-macamnya ya Wallahualam terima kasih